Halo assalamualaikum teman teman selamat pagi Saya tuh hari ini tuh mau nge-share ini ya Yang jarang dibahas nih Jadi ini penting banget nih kita bisa main gitar sambil berdiri Kadang banyak tuh gitaris tuh lupa gitu loh latihan sambil berdiri Padahal menurut saya tuh penting banget gitu Karena kita kalo main live kan berdiri Gak duduk kecuali mainnya akustikan lah Jadi yang mau saya share hari ini tuh cara pickingnya dulu ya Karena ini yang paling fatal banget ya Walaupun sebenernya kirinya juga susah Jadi pertama tuh style strap bebas ya Teman teman Kalo saya sih memang segini mainnya Udah lama saya main segini jadi gak terlalu kagok lagi Walaupun aslinya masih susah juga ke dalam Nah jadi Yang pertama kali teman teman lakuin itu Sesudah style strap Sesuai selera ya Kalo di strap kan Ini rada susah ya Untuk main strap bawah itu rada Jujur aja saya kan biasa main di lespaul Kalo di lespaul kan dia skalanya tuh rada pendek Jadi 24,5 Jadi bridge nya tuh rada kesini Kalo strap kan dia panjang banget tuh 27,5 Jadi picking kita tuh jadi rada lebih susah Karena dia mundur banget gitu Nah itu satu Makanya kenapa kebanyakan pemain gitar Strap rendah tuh pake lespaul Nah jawabannya itu Karena dia lebih pendek Skalanya Jadi dia lebih gampang dia nge picknya Karena kan otomatis Dripnya itu kan rada kesini tuh Jadi kita Disini tuh udah dapet tuh Kalo di strap kan kita harus kita mundurin lagi segini Nah jadi Itulah rada susahnya Jadi Yang pertama temen-temen lakuin itu Belajar cara nge picknya dulu senyaman mungkin Picknya alternate ya Up, down, up, down gitu ya Jadi misalnya Main dimana aja lah Satu senar aja dulu Oh iya ini ya Tipsnya ya Kalo saya kan strapnya segini nih Jadi ini buat relax Ini nih Posisi ini tuh buat relax gitu Buat relax kita main Jadi saya taruh gini aja Terus nge picknya tuh Pake pergelangan ini Ini Kan ada orang nge pick pake ini nih Jadi Sebenernya Capek gitu loh Kita pake ini Apalagi strap segini kan Wah Susah banget tuh Jadi kan kita Main cepat itu kan butuh Se-efisien mungkin Dan se-relax mungkin Jadi kalo saya sih bilang Karena saya udah lama main D-strap segini tuh Pakailah ayunan ini aja Ini 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 ditaruh gitu Misalnya kita Satu aja I-I Alternate, 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 alternate Alternate Nah itu satu Temen-temen Ngelatih kayak gitu tuh Jadi Satu senar aja dulu Tapi dia mau Mau jalan gitu loh Mau gerak gitu ya Jadi gimana lagi Itu yang lost cooking ya Jadi Rada di dingin ya Rada diangkat dikit Jadi dia Rada posisinya tuh Rada Rada posisinya tuh 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 Kalau saya sih, kalau saya lebih saya turunin aja ini ya, saya bangkoin sedikit gini, saya bangkoin kayak gini, terus saya taruh aja se-relax mungkin, jadi lebih enak gitu. Pokoknya di pas tim, kita main di posisi segini itu harus relax mungkin ya. Jadi benar-benar pakai ini doang nih, tenaga bawah ini. Dan itu memang harus dilatih ya teman-teman, jadi minimal sempatin lah. Kalau saya biasanya main ya sekitar 15 menitan sampai 20 menit lah. Sehari ya, buat berdiri aja, supaya saya main live-nya itu sama bagusnya kayak main duduk gitu loh. Nah terus, teman-teman bisa ngelatih alternate picking-nya. Jadi, metode Paul Gilbert itu banyak dipakai gitu loh. Jadi, itu bagus buat ngelatih alternate-nya. Ini saya contohin ya, misalnya kita mainnya di, disini lah kalau saya ya. E, F crash, G, A gitu ya. Terus, cara nge-pick-nya itu, pertama up dulu. Kan biasanya itu orang down dulu tuh. Down dulu. Kalau Paul Gilbert tuh dia up dulu. Kayak gitu dia main guitar, jadi dia ngambil kayak gitu dia up dulu. Jadi, ini up dulu. Terus, pas di F crash, down. Terus, pas di G, up lagi. Pas di, apa? Di up, dia down lagi. Tapi, pas di A ini, teman-teman mainnya rada disentak ya. Picking-nya rada dikasih action. Jadi, kayak orang main drum. Jadi, kayak. Kan ada action-nya. Jadi, dia senar drum itu lebih, ada action-nya gitu loh. Jadi, saya main pelannya gini ya. Ini exercise-nya kayak gini. Alternetnya ya. Up, down, down, up, down. Up, down, up, down. Up, down, up. Up, down, up. Down, up, down, up. Down, up, down. Terus. Tapi harus rapi nih Gak boleh tepuk-tepuk Seperti itu ya Terus kalau mau dilatih lagi ya Tinggal ditambah aja lagi Sama Cara mainnya sama ya Up, Down, Up, Down Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up Terus buat yang ada pake metronom Jadi dia rapi Jadi tangan-tangannya serileknya tidak? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya pokoknya berangkatnya dari main sepelan mungkin Nanti dia kecepatannya datang secara sendirinya Kan dia berulang, berulang, berulang Supaya kita main life-nya bagus Jangan cuma main bagus duduk doang Pas main life-nya tuh bubar Sekian lagi ya Dia bener-bener harus Dia gak boleh salah satupun Harus teratur panas Bener-bener teratur Terima kasih telah menonton Nah itu Untuk step pertama ya Nanti selanjutnya Kedepannya saya bikinin Pingering yang Yang buat strike rendah gitu Kayak apa ya Nanti Kedepannya saya share lagi Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa di subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh